Ada enam sikap istri yang harus dihindari Yang harus dihindari, oke Agar rumah tangga itu mengantarkan kebahagiaan Satu, jangan jadi istri yang suka mengeluh Salah satu yang membuat seorang istri Banyak menempati api neraka Salah satunya karena dia sering mengeluh atas pemberian suaminya Satu, banyak bersyukur Banyak bersyukur Yang kedua, jangan jadi istri yang suka mengungkit-ngungkit Apa yang diungkit? Yang diungkit adalah kebaikan dirinya dan keburukan suaminya Jadi kadang mohon maaf ya Kita tuh, kalau ngungkit kebaikan itu menipintar banget Aku tidak begini, 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 begini Tapi kalau keburukan suami, kita juga hafal Kamu juga begitu Tapi ditampar-tampar ini Kadang suka begini, kalau kita punya anak dua Kalau anak kita yang pertama misalnya pinter gitu ya Izin Allah, kita bilang gini Iya ini ma'ah, mirip ibunya Kalau ada yang kedua misalnya agak kurang Kita bilang mirip bapaknya, mirip suami saya Jangan ya, jangan ya gitu-gitu ya Walaupun bercanda, Hilman Iya mohon maaf, kadang kalau bercanda dibiasakan jadi kebiasaan Jadi jangan dibiasa Jangan jadi istri yang suka mengungkit-ngungkit Ngungkit keburukan suami, ngungkit kebaikan dirinya Yang ketiga, jangan jadi istri yang mencintai selain suaminya Jadi dia Tapi ada Tapi ada, ya bener Yang seneng sama suami orang lain Atau seneng ke laki-laki orang lain Dia mengagumi sosok lain dibagi suaminya Makanya nanti kan ini ada kebiasaan ini Kadang kita mohon maaf Sering berpenampilan cantik bukan depan suami kita Tapi malah depan suami orang lain Berarti gimana? Untuk menarik justru perhatian dari Nah, untuk menarik perhatian Untuk dalam tanda kutip mohon maaf ya Untuk menggoda dan segala macam Itu hati-hati Yang keempat Istri tidak boleh meminta sesuatu Melebihi kemampuan suaminya Nah yang kadang-kadang ini ya Bisa jadi pisau bermata dua Pisau bermata dua Karena ya suami kalau sudah sayang sama istrinya ya Bisa melakukan apapun Yang walaupun itu mungkin keliru gitu Maka janganlah meminta sesuatu yang Diluar daripada suaminya mampu gitu Yang kelima Belajarlah jadi istri yang tidak terlalu banyak bicara Yang tidak penting depan suami Tapi kan kadang-kadang perempuan pengen cuma didengerin Ayuh malah Iya, pengen bicara panjang Makan kebutuhan kosa kata perempuan sama laki-laki Berbeda kan, betul Sehari bisa berapa belas ribu Iya kan kalau laki-laki itu katanya Lima ribu kata per hari Kalau pencerama agak lebih banyak Kalau perempuan kan minima dua puluh lima ribu kata katanya Makanya saya emang kalau istri saya lagi cerita Mungkin dia lagi menghabiskan kuota kosa katanya Apakah dengerin? Oh iya Karena didengarkan bagi istri itu sangat luar biasa Tapi poinnya adalah Ya coba menata kata agar tidak terlalu berlebihan dalam bicara-bicara Yang terakhir Ya memang tadi itu Ya kita tidak boleh menghina apapun yang suami kita berikan Itu ya poinnya Jadi hindarilah sifat istri itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!